nah sahabat mimin akhirnya yang dimana Delia pun yang sudah cukup lama bertahan di rumah sakit akhirnya dia yang sudah sadarkan diri mencoba untuk melarikan diri dikarenakan Delia tidak ingin dirinya di penjara ya guys sehingga disini polisi pun yang mengetahui tentang kaburnya Delia langsung berusaha untuk mengejarnya polisi juga menghubungi Abi mana namun Abi disitu nampak begitu emosi ya guys dia pun mengatakan bahwa Delia ataupun Reno harus secepatnya ditangkap nah sahabat mimin disini juga Abi mana mengatakan kepada David bahwa David harus secepatnya mencari keberadaan Delia tentu saja David pun mencoba untuk menghubungi Mona disitu juga Reno yang masih berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan yang lainnya ya guys dia akhirnya datang ke rumah Abi mana Sudirja dan menculiki nanti disitu dia bermaksud untuk menyandraki nanti ya guys agar Abi mana tidak macam-macam terhadap dirinya namun tentu saja hal tersebut malah sebaliknya setelah si Reno mengejar ataupun membawa Kinanti dia langsung saja membawanya ke sebuah hutan dan disisi lain Delia yang terlihat akan melakukan pemukulan terhadap Mona dan tentunya si Delia ini pun langsung kabur untuk menghindari polisi namun sangat disayangkan ketika Delia mencoba untuk kabur namun ternyata di depannya ada seorang polisi yang akan menangkapnya dan disitu akhirnya Delia pun tertangkap kali ini pengejaran terakhir dilakukan oleh Abi mana dan juga aparat kepolisian untuk mengejar si Reno ya guys sehingga Reno pun akhirnya berhasil ditangkap di pinggir jurang karena berniat untuk menghabisi Abi mana namun disitu Reno pun akhirnya terperosok ke dalam jurang yang amat begitu dalam hingga akhirnya Abi mana pun tak bisa menyelamatkan Reno ya guys dikarenakan Reno yang melepaskan tangan dari pegangan Abi mana sehingga dia pun terbentur batu di dasar jurang selamat menikmati